Tujuh ajudan Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo termasuk Barada E tiba di kantor Komnas HAM. Komnas HAM akan menggali keterangan mereka terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Paul Verdi Sambo. Selasa pagi tujuh ajudan atau ADC Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Dari ketujuh ajudan yang dipanggil, satu diantaranya adalah Barada E yang disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Pemanggilan ini ditujukan untuk menggali data dan keterangan yang komprehensif dan bisa mendukung pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komnas HAM juga akan mendalami terkait senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua, yaitu Glock 17 dan HS9 yang digunakan Brigadir Yosua. Yang pertama, pasti kami akan mengkonfirmasi beberapa yang sudah keluar di publik ya, terkait Brigadir Yosua, misalnya tembak-menembak dan sebagainya itu pasti. Tapi yang lain, sebenarnya kami punya satu yang lebih mendalam, yang kami dapatkan sudah agak lama ya, di proses-proses awal kami melakukan pendalaman perisiwa ini. Itu kami sudah punya satu perisiwa-perisiwa yang itu memang hanya bisa dikonfirmasi kepada ADC, bukan kepada yang lain. Sebelumnya, Senin siang, Komnas HAM juga telah meminta keterangan tim dokter forensik Polri terkait proses otopsi jenazah Brigadir Yosua. Dari Jakarta, Stephen Patinaman dan Rizky Solihudin, INews melaporkan.